Institut Teknologi 10 November mendukung pembangunan pariwisata berkelanjutan di Indonesia Timur melalui KKN Temakit di bawah pusat tajian pembangunan berkelanjutan Lokasi KKN Temakit kali ini adalah Taman Hutan Raya Nuradza atau disebut Tahura Nuradza di Lombok Tahura ini diharapkan menjadi destinasi wisata baru di Lombok berupa pusat wisata edukasi lingkungan Tahura Nuradza merupakan badan dari diopat Rinjani yang memiliki berbagai potensi alam yang luar biasa sebagai pintu masuk menuju tawar Rinjani, air terjung, goa, danau, serta hutan kemitraan masyarakat Taman Temakit diikuti oleh 10 mahasiswa IDS, 6 mahasiswa dan 4 mahasiswi dari berbagai departemen antara lain industri, diplomatika, kimia, dan elektro Kediatan pertama adalah menyiapkan Prilon Cintahura Nuradza sebagai pusat edukasi lingkungan pada 23 Februari 2020 bertujuan untuk memperkenalkan Tahura Nuradza kepada masyarakat dan menajak setor order untuk membangun pariwisata berkelanjutan Mahasiswa IDS menjadi panitia serta menghampiri masyarakat Prilon Cintahura dihadiri 200 undangan dari berbagai lembaga baik Dinas LHK, Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan Olahraga Pemuda, dan Transportasi serta dihadiri juga oleh organisasi wisata ASITA, Himpunan Pemandu Wisata, Forum Pariwisata NTB, Rumah Energi, dan Bangsapa Pameran dan demo menjadi desa wisata ini menjadi lebih menarik di sana ada Robis Tareri, Penoran Limba Sampah kemudian ada Penanaman Organikan Biograf, Basar, dan UMKR setelah terdiatan Prilon Cintahura, kami melakukan observasi terbebas di tempat salah satunya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan NTB Tepala Desa Pakuan, dan 5 Tepala Dusun di Desa Pakuan Dusun di Desa Pakuan ada 5, yaitu Pesantek, Tatal Dayek, Kumbi, Juran Malang, dan Juran Mekan Dari observasi tadi kami mendapatkan empat hal yang bisa kami sumbangkan pertama menarjatan tongset biopori dan teknik pembuasannya terwarga dengan tujuan penelanjutan kehidupan di Garat menjadi poin SDG nomor 15 dan dapat ditabat kedua kami menarjatan pembuatan sumber listrik dari Limba Tulik Dunian hal ini sesuai dengan tujuan SDG nomor 7 tentang energi bersih dan terjandau T3, dari Departemen Geomatika melakukan survei dan pendalian potensi wilayah Desa Pakuan sehingga dapat ditetapkan jalur-jalur wisata yang aman untuk dilalui tempat kami berusaha meningkatkan ekonomi masyarakat dengan pemahaman jarul distribusi hasil pertabungan Desa Pakuan dapat dilakukan dibalik telah lantar di banyak hal yang dapat dipelajari selain itu, disini kami juga jalan-jalan pepantai tematan bersama, bakar-bakar ikan dengan masyarakat makan durian dengan masyarakat serta menunjungi wisata Tahurah Nurajah jadi dibalik susah pasti ada senang dibalik setelah ada senyuman yang dipertahankan ayo berbati untuk negeri melalui terdiatan KKN TMA KIT-ITS selamat menikmati